bukan minyak, margarin oh ini margarin ya, bukan minyak ya? bukan mantep guys gorengnya, gak pake minyak sekarang an yo guys, welcome back to my channel nah sekarang masih ada di kota solo kali ini aku ada di sebelah penjoro guys di penjoro guys ini adalah rutan kota solo tapi aku bukan keluar dari penjara ya aku mau makan siomay di sebelah penjara ini adalah siomay langgananku guys ini aku suka banget makan siomay disini ini tipenya siomay ikan tengiri guys kalian liat ini penjaranya kota solo itu bagus ya kalau malam tuh banyak orang-orang foto-foto disitu nongkrong disitu keren lah pokoknya nah kebetulan beberapa juga di sekitarnya tuh ada jualan makanan dan ini salah satu makanan yang paling aku suka kita langsung liat aja ini adalah siomay ikan tengiri guys kita langsung check it out selamat menikmati 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 kita lihat somenya, wah, komplit nih satu porsi berapa nih Bu? 15 ribu itu komplit? somen terserah, pokoknya satu item itu 3 ribu oh gitu, berarti mau nambah berarti dihitung per itemnya ya? iya oke, berarti kalau soma semua 15 ribu, 5 ribu gitu ya? iya, 10 ribu, iya terus ini buka dari tahun berapa? tahun 2000 duh, udah 21 tahun ya? iya wah, pantesan guys, mantep ini yuk, kita langsung coba aja deh kalau gitu ini di grab food, go food ada? ada oh, udah ada semua ya berarti? wih, mantep guys wah, bumbu kacangnya kental sekali ya Bu? mantep nih itu bukan minyak, margarin oh, ini margarin ya, bukan minyak ya? bukan mantep guys gorengnya nggak pakai minyak, tangan gorengnya nggak pakai minyak ya? iya, tangan jadi itu yang tadi kayak sekilas kelihatan berminyak itu bukan minyak guys, itu margarin ini guys wuh, mantep oke guys, welcome back to my channel nah sekarang makanan udah ready ini siome yang aku pesen tadi jadi, aku tadi pesen siome satu porsi itu bebas ya, mau isi berapa satu piecesnya cuma Rp3.000 kalian mau siome atau mau telur tahu, kentang, dan kol itu semuanya sama Rp3.000 jadi kalau kalian mau siome semua Rp3.000 x 5 semua Rp15.000 murah ya guys ya? kita langsung coba aja mulai dari bumbunya dulu nah ini ini bumbunya ini adalah pakai margarin ya bukan minyak ya ini ya, ini kuning-kuning ini margarin bukan minyak guys kita langsung mencobain aja guys mamam guys bumbu kacangnya tuh berasa banget dan menurut aku ini bener-bener enak banget nih bumbunya disini tuh berpadu banget makan siome kalau bumbunya kayak gini ini spesial banget guys disini di kantong mirinya tuh berasa banget makanya aku tuh langganan dari sini itu udah agak lama karena aku cocok banget disini cemainnya gak abar-abar masanya mantep ikan tengirinya juga sangat berasa banget ini spesial oke kita cobain satu lagi guys bumbunya kalau pakai jeruk ini ya guys pakai jeruknya ini coba aja coba aja kita peresin langsung di bumbunya disini oke 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 mantep nih oh iya guys kalian kalau habis ngiram jeruk ini jangan dimasukin sini lagi buang ini masak di regedok-regedok sentek dilepuk kayak menit dan kita kasih lagi satu lagi adalah kecap ini tuh lihat tuh kecap dan satu lagi pakai ini yang paling mantep nih kita langsung coba lagi guys sudah di bumbuin dicampur aku ini tim di aduk guys opoway makanan opoway pokoknya di aduk jadi ini lokasinya kalau kalian lihat ini disebelahnya rutan rutan di solo itu bagus guys sering buat foto-foto ini persis di jalan Sameriyadi pinggir jalan Sameriyadi guys kalau rutan jadi kalau kalian dari rutan lihat disebelahnya ada gang nah itu ada siomet batakur mbak warty oke kita langsung coba lagi ini monggo mamam guys hmm coket biji jeruknya tali tak buangnya biji jeruknya kan shome kentang tahu semua temakan dengan bumbunya apalagi dicampur peresan jeruknya lagi bikin bumbu shome nya itu lebih bepati banget mantep juas banget ya kejut kejut makin bikin nafsu makannya makin gede kan kalau dikasih jeruk hidratu ini guys tuh mamam guys overall menurutku ini the best banget apalagi bumbu kacangnya yang biasa bumbu kacangnya spesial banget mungkin karena itu tadi pakai margarine itu tadi ya juas banget jangan lupa dikasih jeruk lebih mantep kalian harus cobain nih nah tau kaos tuh keren kan ini kaos baru ini dapet dari instagramnya wopklot kalian bisa lihat-lihat nanti di instagramnya wopklot itu keren-keren kaosnya ini habis oke guys disini karena ini bubuk kacangnya enak jadi aku biasanya habisin semuanya sampe sebu bubuk kacangnya ya wow hmm gak tersisa guys spesial oke gitu aja guys menurutku ini the best banget shomehnya kalau kalian suka shomeh dan juga patagur kalian coba ini shomeh dan patagur gak warti oke gitu aja guys nah jangan lupa buat komen like share dan subscribe to my channel because my subscriber my supporter kalau kalian ada saran rekomendasi makanan apa yang harus aku datangin silahkan tulis di kolom komentar dan kalau kalian subscribe jangan lupa juga itu loncengnya dipencet biar kalau aku ada video baru notifnya langsung nongol dan kalian bisa langsung nonton oke gitu aja guys selesai ini saya juga nanya testimoni dari pelanggan disini ya pak iya dengan bapak siapa nih saya dengan pak Theo Fardoli pak Theo Fardoli iya oke udah sering ya pak makan disini saya langganan disini kurang lebih sudah 8 tahun lebih wuh luar biasa iya berarti cocok banget ya dengan rasanya disini sangat cocok gimana pak rasanya siome-nya disini kalau sementara ini yang pernah saya coba beberapa siome di Solo karena saya juga asli orang Solo iya itu sementara menurut lidah saya itu yang paling cocok disini padahal di Solo itu banyak sekali siome dan batapur itu banyak sekali nah disini ikan takirinya berasa banget gimana disinilah yang namanya siome datasa tengirinya itu bener-bener taste-nya itu sangat-sangat rasa wah iya bener-bener sama yang gak kalah satu sambalnya wih sambal kacangnya itu ya maaf aja kalau menurut edah saya sambal kacangnya the best kita kalau kuliner di Solo sebetulnya kalau tahu taste rasa itu istilahnya bukan bukan tempatnya tapi hygienisnya sama rasanya nah betul kalau tempat itu relatif ya biasa di Solo tempatnya biasa aja biasa ya itu saya itu juga boleh dikata orang kulineran ya tiap hari tiap hari wah oke nanti jangan lupa subscribe channel saya ya pak iya terima kasih oke terima kasih halo bu bu saatnya bayar tadi saya pesenannya satu porsi shome tambah shome berapa tadi lupa satu ya jadi totalnya berapa bu 18 ribu 18 ribu oke saatnya bayar dulu guys murah di sini guys jadi makannya bisa nambah-nambah murah-murah murah-murah ya pak ya murah-murah cocok rasanya juga ya itu murah-murah betul sayerah sayerah bu ini bukanya dari jam berapa tuh bu sore dari jam 6 jam 6 iya terus sampai jam setengah 11 malam sampai setengah 11 malam ada hari tutupnya enggak bu enggak ada cuma kalau kalau capek oh kalau capek iya oh tapi capeknya kerem gak enggak oh berarti enggak tentu jam 6-an udah buka ya iya oke guys jadi kalian kalau mau kesini makan itu baru jam 6-an ya guys ya kira-kira buat dinner aja jadi kalau pagi siang belum buka guys jam 6 sore baru buka di sini banyak yang pesen sini oh gitu iya oh sering yang cocok cocok itu somenya sering buat itu bu sering banyak yang pesen-pesen untuk iya ini ya mantu gitu-gitu acara mantu acara harisan apa sambelnya mas saya ngomong karena saya itu orang culinar iya lihat hari itu 3 kali saya itu culinar iya jadi makanan yang bener-bener tesnya kena aneh untuk si rumah ya di sini memang paling cocok di sini ya pak ya iya mantap pak jangan kita pikir tepat ya tapi hygienis dan rasanya luar biasa hygienis dan rasanya ya oke minyaknya selalu ganti yang baru oh bener guys itu kita lihat lah ini minyaknya kenceling banget loh guys biasa pangan-pangan minyaknya sampe irem ngurak loh itu kenceling kalau berkali-kali dipakai itu kan sampai hitam gitu iya betul pak di sini hygienis banget guys kita lihat ini batagurnya wuh nah ini juga ada bapaknya guys suaminya dari mbak party halo pak iya pak sapa ini namanya partoyo partoyo oh iya makasih ya pak mari-mari yuk yang ini k Terima kasih.